Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat tiang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem pengambilan keputusan atau SPK dengan judul penentuan beasiswa dengan metode profil matching. Di sini kelompok 2 kami beranggotakan yang pertama Triwarda Nakusuma, Pilbert Pelik Tanto, Muhammad Fahel Asparos, saya sendiri Rahmat Sebudin, dan yang terakhir Harrison Tirta Panggua. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada kode kriteria, nama kriteria, dan jenis kriteria. Nama kriterianya ada IPK, kemudian penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan semester. Untuk jenis kriteria IPK dan penghasilan orang tua itu termasuk di core factor atau faktor utama. Kemudian jumlah tanggungan dan semester itu masuk ke secondary factor. Kemudian setelah itu menentukan nama sub-kriterianya. Untuk kriteria IPK itu, yang pertama jika dia kurang dari 2,5 maka nilai bobotnya 1. Jika IPKnya lebih besar atau sama dengan 2,5 dan lebih kecil daripada 3 maka nilai bobotnya 2. Kemudian jika nilai IPKnya lebih besar atau sama dengan 3 dan kurang dari 3,5 maka nilai bobotnya 3. Jika nilai IPKnya lebih besar atau sama dengan 3,5 maka nilai bobotnya 4. Setelah IPK menentukan penghasilan orang tua. Yang pertama, penghasilan orang tua jika kurang dari 1,5 juta maka nilai bobotnya 1. Jika penghasilan orang tuanya lebih besar atau sama dengan 1,5 dan kurang dari 3 juta maka nilai bobotnya 2. Jika penghasilan orang tua lebih besar atau sama dengan 3 juta dan lebih kecil daripada 5 juta maka nilai bobotnya 3. Jika penghasilan orang tuanya lebih besar atau sama dengan 5 juta maka nilai bobotnya 4. Setelah menentukan penghasilan orang tua, kemudian lanjut dengan jumlah tanggungan. Jika jumlah tanggungannya 1, maka nilai bobotnya 1. Jika jumlah tanggungannya 2, maka nilai bobotnya 2. Jika jumlah tanggungan 3, maka nilai bobotnya 3. Jika jumlah tanggungannya lebih besar daripada 3, maka nilai bobotnya 4. Setelah menentukan nama subkriteria dari jumlah tanggungan, kemudian ada semester. Jika semester kurang dari atau sama dengan 2, atau lebih besar daripada 8, maka nilai bobotnya 0. Kemudian, jika semesternya 3, maka nilai bobotnya 1. Jika semester 4, maka nilai kriterianya, kriteria bobotnya 2. Kemudian, semester 5 dan 6, nilai bobotnya 3. Dan semester 7 dan 8, nilai bobotnya 4. Kemudian, dilanjutkan oleh silver. Baik, berikutnya langkah selanjutnya adalah menentukan nilai profil dari masing-masing mahasiswa. Mahasiswa yang pertama itu ada Andi. Dia punya IPK-nya lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 3,5. Maka, nilai profilnya sama dengan 3. Nilai profil ini didapat dari tabel sebelumnya yang ada di atas. Terus, kriteria yang kedua, penghasilan orang tuanya Andi, itu lebih dari sama dengan 5 juta. Jadi, nilai profilnya 4. Lalu, kriteria yang ketiga, jumlah tambungannya lebih dari 3, maka nilai profilnya 4. Lalu, Andi sekarang di semester 4, jadi nilai profilnya 2. Terus, untuk mahasiswa yang kedua, yaitu Budi, IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5. Jadi, nilai profilnya 4. Kriteria yang kedua, penghasilan orang tuanya, lebih dari sama dengan 3 juta, dan kurang dari 5 juta, maka nilai profilnya 3. Kriteria berikutnya, jumlah tambungannya Budi, itu ada 3, jadi nilai profilnya 3. Terus, semesternya, itu Budi ada di semester 4, dan nilai profilnya adalah 2. Terus, untuk mahasiswa yang ketiga, itu namanya Citra, dia punya IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5, jadi nilai profilnya 4. Terus, kriteria kedua, penghasilan orang tuanya, lebih dari sama dengan 5 juta, dan nilai profilnya 4. Lalu, berikutnya, jumlah tanggungannya Citra, itu lebih dari 3, jadi nilai profilnya juga 4. Terus, semesternya Citra, itu dia di semesternya 5 dan 6, jadi nilai profilnya sama dengan 3. Dan, mahasiswa yang terakhir, namanya Dita, kriteria pertama, IPK-nya lebih dari sama dengan 2,5, dan kurang dari 3, maka nilai profilnya sama dengan 2. Untuk kriteria kedua, penghasilan orang tuanya, lebih dari sama dengan 7.500.000, dan kurang dari 3 juta, jadi nilai profilnya 2. Untuk jumlah tanggungannya Dita, itu ada 2, jadi nilai profilnya juga 2. Dan, yang kriteria terakhir, Dita, ada di semester 5 dan 6, nilai profilnya 3. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Fahelp. Oke, untuk tabel yang ini merupakan dari tabel selisih, yang dimana nilai profil mahasiswa dikurang dari nilai profil standar. Yang pertama, jika selisihnya 0, maka bobot nilai tersebut 5, dan keterangannya tidak ada selisih atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, jika selisihnya 1, maka bobot nilai tersebut yaitu 4,5, dan kompetensi individu kelebihan 1 tingkat atau level. Lalu, jika selisihnya minus 1, maka bobot nilai tersebut adalah 4, dan kompetensi individu kekurangan 1 tingkat atau level. Dan yang kedua, jika selisihnya 2, maka bobot nilai tersebut yaitu 3,5, dan kompetensi individu kelebihan 2 tingkat atau level. Selanjutnya, jika selisihnya minus 2, maka bobot nilai tersebut adalah 3, dan kompetensi individu kekurangan 2 tingkat atau level. Selanjutnya, jika selisihnya 3, maka bobot nilai tersebut yaitu 2,5, dan kompetensi individu kelebihan 3 tingkat atau level. Lalu, jika selisihnya minus 3, maka bobot nilai tersebut yaitu 2, dan kompetensi individu kekurangan 3 tingkat atau level. Terakhir, jika ada selisihnya 4, maka bobot nilai tersebut yaitu 1,5, dan kompetensi individu kelebihan 4 tingkat atau level. Selanjutnya, jika selisihnya minus 4, maka bobot nilai tersebut yaitu 1, dan keterangannya kompetensi individu kekurangan 4 tingkat atau level. Selanjutnya, tabel kode mahasiswa yang pertama ada Andi, dan yang kedua ada Budi, ketiga Citra, dan keempat Tita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Terus, untuk tabel profil standar yang dipilih atau yang kita tentukan sendiri, yang pertama untuk kriteria IPK, disini subkriteria yang kita tentukan atau kita pilih yaitu lebih dari atau sama dengan tiga, dan kurang dari tiga koma lima dengan nilai profil standar yang dipilih dari tabel sebelumnya yaitu dengan bobot tiga. Kemudian kriteria kedua penghasilan orang tua, disini subkriteria yang dipilih yaitu gaji di atas tiga juta atau sama dengan tiga juta dan di bawah lima juta dengan bobot yang dipilih yaitu tiga. Kemudian ada jumlah tanggungan, disini subkriteria yang dipilih yaitu tanggungannya lebih dari tiga, dengan nilai profil yang dipilih yaitu tiga. Dan yang terakhir yaitu ada kriteria semester, yang mana subkriterianya yang dipilih yaitu semester empat dengan nilai profil atau bobot dua. Selanjutnya penentuan untuk nilai core factor dan secondary factor, yang mana core factor tersebut memiliki nilai 60% dalam perhitungannya, kemudian untuk secondary factor yaitu 40%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazirone. Baik, kemudian disini terdapat hitungan mengenai profile matching, mana para tabel pertama yaitu nilai profil mahasiswa yang dipilih dari tabel sebelumnya, dimana warna biru ini menendakkan mahasiswa yang bernama Adi, kemudian berikutnya, kemudian warna hijau citra, dan yang terakhir adalah hitam. Disini nilai profil tersebut diambil dari penghitungan nilai profil sebelumnya, kemudian untuk nilai profil standar juga telah ditentukan di tabel awal, kemudian untuk penghitungan gapnya merupakan selisi dari nilai profil dengan nilai standar. yang pertama nilai Adi yaitu terdiri atas 0, 1, 1 dan 0, kemudian untuk budi 0, 0, 1, 0, 0 dan seterusnya. Kemudian nilai dari gapnya sendiri didasarkan pada penghitungan nilai pada tabel sebelumnya. kemudian dihasilkan nilai seperti 5 untuk budi yaitu 5, 4,5, 4,5 dan seterusnya. Dan kemudian untuk jenis kriteriannya juga ditetapkan pada tabel sebelumnya, dimana untuk core factor yang terdiri atas di UPK dan penghasilan orang tua, kemudian segi dari faktornya yaitu mulai tanggungan semester. Dan untuk Andi sendiri hasil dari rata-rata core factor dia adalah 4,75 dan segi dari faktornya yaitu 4,75 dan total yang didapatkan adalah 4,75. Kemudian untuk budi yaitu 4,75 dan hasil totalnya yaitu 4,85. Dan kemudian citra 4,5 untuk core factor dan sekunderinya 4,5 dan totalnya yaitu 4,5. Kemudian untuk dita, rata-rata hanya untuk core factornya 4 dan sekunderinya 4,25 dan total nilainya adalah 4,1. Sehingga hasil kecuangan terbesar ditunjukkan oleh siswa bernama Uni dengan profile matching sebesar 4,85. Baik, demikianlah presentasi kami tentang penentuan baga siswa menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!